Terima kasih. Pergeseran vaksin itu menjadi tugas tanggung jawab Satgas Provinsi. Kemudian pengawalan menjadi tugas ODA. Dinas-dinas kesehatan di Kabupaten bertugas menyiapkan tempat vaksin itu datang harus sesuai dengan standar WHO. Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempersiapkan untuk kedatangan vaksin COVID-19 di mana saat ini juga tengah dilakukan rapat terpadu antara seluruh anggota dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang rencananya vaksin akan datang ke Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Kamis atau besok Kamis 7 Januari 2021. Pak dari Dinas Kesehatan Kabupaten HSU sendiri Pak yang dipersiapkan ya Pak menjelang kedatangan dari vaksin sendiri Pak seperti apa Pak? Ya pertama-tama kita menyiapkan tempat untuk penyimpanan dulu kan sudah kita sediakan di instalasi farmasi Kabupaten. Ada dua box call chain di situ ya baru kapasitas sekitar 5.000 vaksin bisa disimpan di situ. Untuk penerian yang mendapatkan vaksinasinya sendiri seperti apa Pak? Kategorinya Pak? Salah pertama memang kriteriannya kan lakas nih. Tenaga kesehatan yang sudah terjata di sistem informasi sumber daya manusia kesehatan di pusdatin. Pusdatin. Selanjutnya Untuk data vaksinnya ya tadi ya. Untuk data vaksinnya dari 1.571 nakes itu akan mendapatkan dua kali vaksinasi ya. Dua dosis yang kami jadwalkan antara minggu ke 2 Januari setelah secara simbolis dilaksanakan vaksinasi Sampai akhir Februari 28 Februari. Untuk teknisnya sendiri Pak nantinya seperti apa Pak untuk vaksinasi teknisnya sendiri Pak? Teknis perlaksanakan di tahap pertama ini ya yang sasarannya adalah tenaga kesehatan teknisnya adalah Setiap tenaga kesehatan akan mendapatkan SMS blast. SMS blast itu terdijing atau terhubung dengan PICARE. Jadi SMS blast itu nanti yang harus diisi oleh setiap tenaga kesehatan. Baik biodata ataupun penyakit dari SMS itu akan dipertanyakan apakah bersedia di vaksin atau tidak. Apabila bersedia di vaksin maka akan diberi tiket. Tiket itu yang akan dibawa ke setiap paskes. Paskes kita ada 15 paskes di Kabupaten Sengitara. Yang melayani itu? Semuanya ya Pak? Semuanya ada 15. Jadi dari 15 itu 13 plus kesmas, 1 rumah sakit pemerhatan, dan 1 klinik flores. Tiket itu nanti akan dibawa ke meja registrasi yang disediakan pada saat hari H pelaksanaan vaksinasi di paskes masing-masing. Ada 4 meja. Yang pertama itu registrasi, yang kedua nanti akan ditanyai penyakit-penyakit bawaan atau di screening. Selanjutnya akan di vaksin, dan selanjutnya di meja terakhir akan di input di PICARE BPJS. Dan akan di vaksinasi, sudah di vaksinasi. Nah pertama, langsung keluar. Karena ini by name, by name, by address ya. Jadi semua penduduk itu sudah ter-input datanya untuk penerima vaksin. Dengan catatan punya nick. Ada nicknya? Ya. Untuk pejabat publik, tadi Pak ada tahri depan bagi vaksinasi. Oh pejabat publik, kalau dari Kementerian Kesehatan kemarin dan Kementerian Dageri itu ada 10 orang pejabat publik yang harus di vaksin. Jadi pertama pejabat publik, kemudian organisasi profesi kesehatan, dan kemudian organisasi masyarakat. Keagamaan juga. Itu di tahap pertama juga, Pak? Di tahap pertama. Kan ada beberapa syarat ya, Pak, yang harus dilalui, baik oleh nakas ataupun orang-orang yang akan dilakukan vaksinasi gitu. Berarti tidak semuanya ya, Pak, sebenarnya nantinya ketika tidak bisa, tidak memenuhi syarat seperti apa, Pak? Itulah fungsinya screening di situ. Makanya untuk menapis siapa saja yang bisa menerima vaksinasi, diawali dari nick ya. Yang tidak punya nick, tidak terdaftar, tidak mendapatkan jatah vaksinasi. Tetapi setelah mendapat nick, kita juga perlu mengetahui keadaan kesehatannya, termasuk penyakit pemobid, penyakit penyerta, dan penyakit pemberat. Nah, apabila di screening nantinya di meja 2 itu terdapat penyakit pemobid, penyakit penyerta, maka sesuai keputusan dokter di situ, mereka tidak bisa divaksinasi. Selanjutnya, mereka bisa mendapatkan vaksinasi yang tahap selanjutnya. Karena, Pak, menurut informasi, ada vaksin yang disiapkan untuk beberapa penyakit pemobid yang menjadi pemberat tersebut. Jadi, jenis vaksinnya mungkin berbeda di sini.